Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi berjumpa bersama saya nah kali ini saya akan memperlihatkan bibit durian yang ditanam dalam polybag seperti ini, jadi contoh bibitnya ada masing-masing ya teman-teman nah ada masing-masing jadi ini ada yang polybag ukuran 30 jadi masing-masing seperti ini ini contohnya untuk bibit durian ini ini ada yang baru sambung ini kalau baru sambung seperti ini teman-teman, nah ini ini usianya masih lama ya, jadi kalau seperti ini itu belum dijual, karena ini hasil sambungan yang tingginya hanya dari sambungan itu sekitarnya 10 cm, nah 10 cm ini belum kita oversak, jadi masih menggunakan polybag ukuran kecil, kalau yang udah siap jual ya ada, jadi untuk pemakingan tanaman itu biasanya kalau yang ukuran segini kan agak susah, jadi ini akan dibesarkan lagi biar tingginya sekitar 1 meter nah kondisinya seperti ini nah ini duriannya seperti ini kondisinya sehat, udah pada mupus nah kalau kita akan lihat untuk pendongkelannya ya mudah teman-teman jadi untuk yang ditanam, untuk didongkal itu bisa kita tanam di pinggiran seperti ini bagian sampai sana nah kalau yang di bagian sini itu seperti ini nah itu itu yang untuk mudah didongkal jadi ini kita lihatkan ke bagian sininya oke nah jadi untuk bagian didongkal itu seperti ini teman-teman nah kondisinya seperti itu jadi dibuat bedengan itu agar kita donggal itu mudah jadi kita gali lagi bagian tengahnya kita putar aja itu mudah jadi dibesarkan contohnya seperti ini jadi kita besarkan itu di tanah kalau dibesarkan di media tanam seperti ini itu biasanya batangnya kurang besar tapi kalau di bagian tanah batangnya besar kondisinya juga subur rindun bagus ini kita lihat jadi pertumbuhannya masing-masingan teman-teman ini jadi kondisinya sehat sudah mupus semua seperti ini nah jadi keluar mupus ini yang sininya juga ada yang bagian besar seperti ini nah jadi buat teman-teman yang mau besarkan atau mau dok mau buat dongkalan jual itu bisa gunakan cara seperti itu nah jadi kalau untuk bibit-bibit yang polybag 30 seperti ini ini tingginya sekitarnya 1,8-90 cm menggunakan polybag 30 nah untuk sistem nya seperti itu teman-teman jadi kalau untuk kaki yang disini itu kaki yang ditanam dulu dibesarkan di bagian pot-pot seperti ini nanti kalau sudah disambung ini kan sudah disambung bagian tengah memang nyambungnya agak ke atas tapi nanti kita dambatkan seperti ini jadi nah ini disambung nanti kita dambatkan ini ini yang bagian atas ini sudah hasil sambungan tengah jadi itu saja yang saya lihatkan ke teman-teman untuk bibitnya seperti ini yang kecil juga ada ini yang kecil kecil seperti ini yang standar yang kita akan lihatkan ini sudah bisa diopersak atau bisa dikirim polybagnya kecil dan ini tidak pengurangan sama sekali jadi seperti itu oke itu yang ukurannya besar tapi itu kurang bagus yang ini yang subur-subur oke jadi saya penjelasan itu saja buat teman-teman manfaatkanlah lahan sedikit pun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh 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 selamat menikmati